Kerap dirazia pasar Tanah Abang 4 hari jelang lebaran masih ramai. Pedagang dan warga masih mengabaikan aturan PSBB. Berikut laporan Bungayu, Rendy Paung, Sigit. Membeli baju lebaran nampaknya masih menjadi tradisi bagi sebagian warga di tengah pandemi corona. Terlihat aktivitas di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Jati Baru. Ini masih ada aktivitas jual beli, baik pembeli dan juga pedagang masih abai dengan aturan PSBB. Namun pemirsa di belakang saya, tepatnya di Jalan Jati Baru, ini nampaknya sudah mulai patuh dan tertib. Mengingat tadi ada petugas dari Satpol PP sedang berpatroli dan juga memberikan sosialisasi untuk melakukan aturan PSBB. Kemudian mereka juga seakan abai mengajak anaknya berbelanja di tengah kerumunan. Sosialisasi harusnya juga dilakukan kepada pembeli, tidak hanya kepada pedagang saja. Dan informasi yang kami dapatkan oleh Kak Satpol PP ke Cematan Tanah Abang, informasinya adalah meskipun ini belum dikenakan sanksi, namun bagi pedagangnya sudah ditutup. Ini mereka nantinya akan terancam dikenakan sanksi denda dan juga akan dicabut izin berdiri usahanya. Jika kami pantau memang dibandingkan hari minggu sebelumnya, saat ini sudah mulai tertib dan juga rapi. Petugas Satpol PP masih terus berjaga dan berpatroli di Pasar Tanah Abang. Bahkan demi menyambung hidup pun, pedagang harus berkucing-kucingan dengan petugas yang ada di lapangan. Aturan PSBB di Jakarta memang telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, namun hasilnya tidak akan efektif jika masyarakat juga tidak ada kesadaran untuk melakukan PSBB. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Reni Paung, Anyus, melaporkan.